Halo, balik lagi bersama kita, Vespa Tirik Kita ini vlog yang ketujuh Kalau dari vlog yang sebelumnya kita membahas tentang review-review Vespa kami Yang ada di barat kami Kali ini kita mau bagi tips bagaimana caranya kalian agar terdisa dari kejahatan cybercrime Apa itu cybercrime? Cybercrime itu adalah penipuan pada bisnis online Mengapa kita mengangkat isu ini? Karena beberapa hari ini kita mendapati bahwa kasus penipuan yang terjadi pada Vespa online itu malah semakin banyak Yang mirisnya, mereka yang kena tipu itu biasanya orang yang mau belajar dari Vespa Jadi saya disini merasakan ikut prihatin sama apa yang terjadi pada teman-teman kita Oke, untuk beberapa tips yang diperlukan Sebenarnya saya mau kasih tahu dulu buat kalian yang sudah melakukan perempuan Saya berharap untuk kalian tidak bisa tenang lagi Setelah ini, semoga kejahatan yang kalian perbuat akan berlimba sepatah terhadap ke depan kalian Padahal ini bulan puasa, bulan penuh berkah Tapi kalian sendiri melakukan pendana Terus sangat disayangkan dan kalian Pak! Oke, untuk tips agar kalian yang mau berbelanja Vespa di dunia maya Sebaiknya mengetahui saran-saran saya terlebih dahulu Saya berbisnis online pun sudah sejak lama sih Dari zaman dunia remote control dulu sampai sekarang Saya sendiri juga pernah mengalami penipuan Tapi setelah itu saya belajar dari pengalaman saya Saya beranggapan bisnis online itu akhirnya mudah Tapi kita harus buat sepatu Apa saja saran dari saya Yang pertama yaitu Cek predibilitasnya Jadi jika kalian mau beli orang di Facebook atau Instagram Dia dulu orang sekitarnya terlebih dahulu Jadi biasanya kalau saya mau beli barang di online Saya lihat lingkungan dia Dia punya teman siapa saja Biasanya saya capture Saya follow dulu untuk beberapa temannya Saya cek dia itu secara kehidupan bagaimana Kan kita bisa melihat postingan dia Foto-fotonya dia Setelah kita yakin kredibilitasnya bagus Langsung saja kontak sama wakilnya Jadi yang pertama diperhatikan Lihat dulu siapa yang akan kalian transaksi Jadi dilihat secara global Jangan terpatu pada harga yang murah Tip yang kedua adalah Yang utama adalah Kalian jangan tergiur dengan harga murah Belum tentu harga murah barangnya bagus Yang kedua Barang murah biasanya ada indikasi mereka penipuan Kenapa? Karena biasanya harga pasar itu sudah ditentukan Jika mereka mengirim postingnya dengan harga murah Ada indikasi mereka mau melakukan penipuan Dan biasanya beberapa yang saya temuin itu Mereka posting device itu terutama ya Mereka pasang harga Mereka pasang harga pasang iklan Tetapi menonaktifkan untuk lembaran komentarnya Jadi untuk yang sudah tahu karena itu penipuan Biasanya mereka menonaktifkan supaya mereka yang sudah tahu penipuan tidak komentar di situ Jadi itu yang sangat berhati-hati Mereka pasang iklan mengetahui asal-usul dari sebuah tersebut Itu wujud Makanya tip yang kedua Utamanya adalah Jangan tergiur dengan harga murah Kalian harus memastikan dulu Barang itu memang asli ada atau tidak Selanjutnya tip yang ketiga yaitu Kalian harus benar-benar membaca Discretion produk Jadi kalau misal kalian membeli Vespa Kalian harus tahu terlebih dahulu Vespa apa yang dijual Biasanya penipuan itu kadang tidak tahu produk apa yang dijual Makanya kadang tertutup Ada Vespa Darling dijual Dikasih nama Judul Vespa Super Atau Vespa saja Tahun 77 Misal kayak gitu Itu kan memang tidak relevan Berarti tandanya Cipuan itu tidak mungkin produk yang dijualnya Jadi tip yang ketiga Kalian harus memastikan terlebih dahulu Yang dijual apa Terus distributionnya bagaimana Jika memang itu sudah benar Pastikan itu memang Tidak Tidak KTP Sing Sama nama rekening Biasanya satu nama Kalau itu ada indikasi beda nama dan fake Itu biasanya ada indikasi penipuan Jadi usahakan meminta identitas diri kepada pembeli Eh penjual sorry Menurut saya bagi penjual yang baik Mereka tidak sekalian untuk mengirim identitasnya Tapi untuk bagi yang penjual online juga harus berhati-hati Karena disini titik lemah juga Karena mereka penipu Biasanya juga menguntah KTP Agar supaya untuk dijual lagi kepada orang lain Jadi mereka memakai identitas kita Jadi untuk penjual dan pemerintah pada Tidak kali ini Kalian harus mengetahui dulu Asal-asal identitas dirinya Jadi kalau Salam saya Harus berhati-hati sangat kepada Tips keempat ini Untuk tips berikutnya Tips yang kelima Setelah kalian mentransfer barang Usahakan nomor resi yang kalian transfer itu Usahakan disimpan baik-baik Jadi ketika kalian nanti kena tipu Biasanya bisa diurus-untas dari nomor resi yang kalian transfer Jadi misalkan kalian transfer ke bank ini Kalian bisa menemukan struktur tersebut Dan ketika memang itu benar terjadi kasus penipuan Kalian bisa datang ke bank Minta nomor rekening yang kalian transfer itu Alamatnya mana Terus kalau bisa diperbukan secepatnya Atau Jika kalian punya teman di bank Kalian boleh Bertanya terlebih dahulu Apakah nomor rekening ini rekening hitam atau tidak Soalnya kalau di bank itu Ada namanya rekening hitam Mereka biasanya berpindah-pindah nama Berpindah-pindah HTM Sorry Berpindah-pindah bank Supaya untuk melakukan penipuan Jadi sebelum dan sesudah Kalian harus perhatikan Resi-resi penipu Jadi ketika nanti kalian Kena tipu Kalian bisa Ibaratnya Kalian bisa datang ke polisi Kena terlebih dahulu Terlebih dahulu Itu tadi Beberapa tips yang bisa saya ngapainan Mungkin Jika kalian masih ragu untuk membeli Usahakan tanyakan kepada saya saja Saya tidak usahkan untuk membagi tipsnya kepada kalian Yang jelas saya sendiri juga Tidak mau kalian Tidak mau kalian sampai Kena tipu Karena saya sendiri Kena menghalang Makanya usahakan Kalau kalian masih ragu Silahkan tentang WA saya Atau isi saya Di Facebook.com Atau Di Nanti Di ujung video Saya akan menyisihkan beberapa teman saya Yang kena tipu Dan Ada kemarin Satu Vespa Darling saya Yang Juga Jadi Iklan fake Di salah satu Facebook Jadi teman Kita dari Vespa Ada yang Ngasih tahu Bahwa Vespa Darling saya Dijual sangat murah 6 juta saja Di Vespa Nanti Di akhir video Saya Kaki Tonton Kita dari Vespa Fasilik Semoga banyak Kita ambil diri Jangan lupa subscribe Dan like Video kita Dan lupa berbagi Untuk yang kebaikan Kita Vespa 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 Enak Harus Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton